Nah oke, kalo diliat-liat udah lama nih gue gak bikin kompilasi dan kali ini langsung aja gue bikinin kompilasi parfum-parfum clone yang murah tentunya gak semua murah sih, relatif ya tapi parfum-parfum clone yang worth it banget dibeli untuk pemula jadi buat lo yang merasa sudah bukan pemula lagi atau hidung lo udah pernah sniff banyak banget parfum gitu ya mendingan skip aja video ini tapi buat lo yang pemula yang mau tau kira-kira parfum apa sih yang cocok untuk di blind buy bisa untuk di blind buy dan clone yang harganya tidak semalaslinya bisa nonton video ini sampe abis oke jadi kita masuk langsung aja ke yang pertama ini adalah Suave Ode Toilet ini sih sebenernya konsentrasinya Ode Parfum tapi ini gak clone Dior Savage yang Ode Toilet nah lo jangan expect kalo parfum ini performancenya akan sebagus Ode Parfumnya Dior Savage enggak, karena ya toh balik lagi harganya cuma Rp210.000 wanginya itu citrus metallic ada ambroksannya ngasih kesan shower gel alias kayak wangi sabun gitu ya dan kalo misalnya lo yang baru mau pake parfum gitu ya dan bingung beli parfum apa dan kalo ngeliat review tuh banyak yang nge-hypein Dior Savage tapi buat lo harganya terlalu mahal parfum ini menurut gue udah cukup meng-capture essence dari Dior Savage bedanya hanya performance-nya aja dan Dior Savage tercium sedikit lebih kompleks sedikit lebih tebal badinya gitu tapi untuk urusan opening disini tuh wanginya mirip banget dan wanginya ini jauh lebih smooth dibanding Dior Savage dalam artian bukan smooth kayak quality-nya lebih bagus ini enggak, tapi wanginya itu lebih gak nyegrak longevity di kulit gue 3-4 jam aja tapi ini bisa banget di-respray terus karena ya balik lagi ini harganya cuma Rp210.000 dan sekali pake ini lo bisa kayak 9-10 kali spray dan you good to go oke, kita masuk ke yang kedua aja langsung ini adalah satu parfum dari Gian Artes yaitu Colonial Club Pour Homme parfum ini tuh menurut gue campuran antara Mont Blanc Individual sama Gian Paul Gaultier Lemal dan disini juga ada, menurut gue banyak banget DNA dari Nico Sculpture Pour Homme yang botolnya tuh kayak seri PU gitu ya nah, ini jadi campuran dari beberapa parfum kalo lu cium juga lu bakal tau kalo parfum ini tuh kayak udah pernah lu cium sebelumnya tapi tidak sepasaran itu parfum ini wanginya dibuka dengan citrus abis itu ada floralnya juga muskinessnya juga lumayan kerasa abis itu ada sweet undertone-nya nah, parfum ini tuh ngasih kesan yang clean maskulin, cukup old school sebenernya tapi gak se-old school itu jadi old school dituisi sama modern dikit dan jadilah parfum ini untuk longevity sendiri di kulit gue bisa bertahan sampe 4 jam kalo di baju mungkin bisa 5-6 jam tergantung berapa banyak lu spray dan projectionnya di parfum ini cukup moderate harga dari parfum ini ini yang paling murah di list ini adalah Rp 190.000 buat lo yang simple, cakep banget tidak tercium scratchy atau nyakitin hidung sama sekali jadi menurut gue, kalau nil, kalau purom worth it banget untuk dibeli sama lo yang pemula dan ini adalah parfum yang sangat versatile oh iya, sorry, gue lupa ngomong juga di awal video kalau semua parfum yang ada di list ini adalah parfum yang sangat versatile jadi buat lo juga yang pengen cuma punya satu parfum aja untuk segala macam occasion dan harganya juga oke dan parfumnya ini clone yang which is akan jauh lebih murah daripada originalnya lo bisa consider oke, kita lanjut yang ketiga, ini adalah clone-nya Creed Aventus yang paling halus blendnya yang tidak nyegerak ini adalah Aventura dari Pandora Sense nah, parfum ini tuh wanginya tuh cukup meng-capture juga DNA dari Creed Aventus lo bakal dapetin pineapple atau nanas dan juga ada birch yang ngasih kesan smoky gitu ya jadi smoky pineapple dan disini juga memang ada kesan citrusy-nya di awal opening yang bikin parfum ini tuh kayak kesannya tuh kayak crisp ada sedikit zinginess-nya gitu tapi cuma di opening aja dan bedanya sama Creed Aventus atau parfum yang dia clone adalah Creed Aventus itu di dry down itu memang dia lebih woody dia tuh ada lebih apa kompleksitasnya gitu ya nah, disini ini dry down-nya lebih musky dan overall tone dari parfum ini lebih ke arah green sih daripada Creed Aventus itu sendiri kenapa gue nggak merekomendasikan Club De Nuit Intense Man yang which is juga clone paling sukses dari Creed Aventus menurut gue karena Club De Nuit Intense Man di opening itu ada yang harsh banget dan menurut gue nggak semua pemula itu bisa nerima harshness-nya itu jadi ya, gue masukin lah si Aventura ini sebagai list kalau lo suka tipikal wangi yang maskulin smoky ada wangi nanasnya dan ada fruitiness-nya juga nah, lo bisa consider Aventura ini longevity di baju gue bisa bertahan sampai 6 jam di kulit gue mungkin bisa 5 jam tapi di jam keempat sampai kelima tuh udah tipis banget lo harus kayak bener-bener tempel biar lo bisa nyium wanginya cuman ya, it's okay lah harganya cuma 250 ribu blendnya smooth nah oke, kita sekarang masuk lagi ke nomor 4 ini salah satu parfum favorit gue dari Fragrance World yang meng-clone parfum designer ini adalah La Uno Intense Blue nah, kenapa gue pilih parfum ini? karena yang pertama wanginya itu sangat versatile gampang banget dipakai dan ya, simply untuk orang Indonesia yang negara kita tuh ya panas banget gitu ini parfum yang cocok banget sih dipakai wangi parfum ini tuh dibuka dengan wangi citrus aquatic yang lumayan nonjol gitu ya nah, abis itu ada wangi aromatik yang cukup kuat juga kayak vibe-nya tuh kayak di aquadigio dan di originalnya gitu ya karena di parfum ini tuh ada juniper yang ngasih kesan tuh wanginya tuh kayak kalau misalnya lucium rosemary dan sage itu masih di satu family gitu ya wanginya seperti itu dan ada woody undertone-nya nah, parfum ini advantage-nya dibanding yang original selain harganya murah ya adalah parfum ini tidak se-amis yang original kalau original itu gue pernah banget tuh batch yang dulu gue punya mungkin itu wanginya memang amis banget dan hampir wanginya tuh kayak telur gitu nah, disini tuh nggak sama sekali jadi amis-nya itu bener-bener sedikit banget tetap ada karena memang mempertahankan kesan wangi aquatic dari parfum ini longevity di kulit gue bisa bertahan sampai 6 jam dan kalau di baju itu mungkin bisa 7 jam tapi projection-nya memang tidak yang mabul-mabul tapi wanginya dari parfum ini tuh lumayan tebel lumayan ada body-nya jadi ketika lo sniff tuh wanginya nggak bolong-bolong gitu wanginya cukup adat harga dari parfum ini hanya Rp210.000-Rp230.000 jadi emang murah banget seperti biasa kalau lo beli parfum ini kalau lo mau semprot gitu yaudah jangan tanggung-tanggung jangan pelit-pelit langsung aja kayak 9-10 kali dan ya itu udah aman banget sih dan sekarang kita masuk ke nomor 3 ini menurut gue juga di Indonesia ini belum terlalu banyak yang bahas sebenarnya parfum yang dikulon sama parfum ini tuh bukan parfum yang super spesial atau unik gitu enggak cuman karena mungkin parfum yang dikulon sama parfum ini sebenarnya nggak banyak yang ngeklon jadi menurut gue ini cukup stand out aja sih ini adalah Jeparli satu Jeparli Fetty Wood ya ini botolnya keren banget sih gue suka banget botolnya karena kesannya tuh mahal dan cukup berat gitu kalau dilihat dari jauh tuh kayak ya botolnya premium banget sih parfum ini tuh merupakan klon dari Blue Dational Audit Parfum yang dimana parfum itu juga cukup populer ya karena pada awalnya Blue Dational Audit toilet yang keluar itu sangat freshy dan nonjolin grapefruitnya banget sedangkan di Blue Dational Audit Parfum ini dia lebih ke insensi dan ada twist wangi melonnya jadi buat lu yang bingung bayangin nih parfum ini sebenernya karena situr sama melonnya keblend tuh jadi seger banget lu bayangin aja wangi shower gel tapi ada earthy undertone nya karena menurut gue dia tuh ngambil beberapa essence dari geranium dan juga paculi yang ada di Blue Dational Audit Parfum ini dimasukin ke parfum fatty wood ini jadi awalnya tuh memang kayak ada citrus ada freshness nya habis itu di jembatani oleh incense baru masuk ke sedikit earthiness nya jadi bayangin aja shower gel yang ada sedikit spiciness nya dan juga ada earthiness nya untuk longevity sendiri di kulit gue bisa bertahan selama 6 jam dan ini openingnya tuh enak banget tapi yang gue sayangkan adalah openingnya which is yang gue paling suka ada citrus sama melon nya ini cuman bertahan sekitar 15 sampai 20 menit habis itu di ghosting habis itu udah masuk ke dry down yang wanginya tuh lebih ke shower gel dan juga ada earthiness nya ini menurut gue twist yang cukup unik tapi kalau lo expect performance yang bismuth enggak di kulit gue seperti tadi yang udah gue bilang longevity nya 6 jam projection nya juga ya cukup moderate dan harga dari parfum ini tidak bisa dibilang murah sih ini parfum ini kalau lo beli di kayak Tokopedia Jeparli atau Jeparli's officialnya ini berkisar diantara 550.000 sampai 600.000 tapi toh dibanding beli blue de chenel original yang harganya mungkin 2,5 juta sampai 3 juta ya menurut gue untuk yang budgetnya pas-pasan beli ini aja sih dan ini cocok banget untuk pemula bisa dipakai di segala macam situasi juga oke berikutnya ini adalah satu parfum favorit gue dari Paris Corner ini dari line emir ini adalah cedrat essence yang nah tapi nih mengklon cedrat boise dari mancera nah parfum ini tuh aduh kalau di opening itu ya wanginya sumpah hampir gak bisa bedain sama mancera cedrat boise tapi bedanya ketika di dry down mancera cedrat boise itu wanginya lebih leathery habis itu kompleksitasnya tuh lebih mantep gitu sedangkan disini ini larinya tuh kayak lebih ke suede ada sedikit kayak maski sedikit powdery quality-nya gitu di dry down oke jadi parfum ini tuh dibuka dengan citrus yang cukup crisp gitu ya wanginya lemon citrus tapi memang gak se-asem itu kecampur sama blackcurrant yang menurut gue tuh meng-enhance atau kayak nge-push wanginya citrusnya tuh jadi lebih keluar lagi tapi emang dikasih sedikit sweet undertone dan disini base-nya adalah leathery sweat ada woodinessnya sedikit yang ngasih parfum ini tuh memang sedikit kesan yang beda sedikit kesan yang lebih unik dibanding let's say critaventus kan karena orang nyamain dia sama critaventus yang menurut gue tuh ya beda aja gitu wanginya critaventus tuh smoky dan sedangkan ini lebih ke sweaty gitu ya positifnya adalah emir sederet essence ini bisa lebih dipakai di cuaca panas dibandingkan sederet boaze yang base-nya leather yang cukup kuat longevity di kulit gue bisa bertahan 5-6 jam dan projection-nya juga moderate harga dari parfum ini tuh berkisar antara 350 ribu sampai 400 ribu tapi botolnya ini berat banget kalau di side-by-side nih di compare sama sederet boaze botol ini sih jauh kerasa lebih mahal sih dan yang nomor 1 ini parfum yang recently lagi gue pake terus nih udah sekitar ya 2 mingguan gue pake ini adalah parfum dari Ahmed Al Maghribi yaitu Calf nah dia nge-clone Abercombine Fitch yang fierce yang otobinya wangi yang cukup klasik anak-anak kelahiran tahun 90an pasti pernah cium wangi itu entah dari sepupunya kakaknya atau bapaknya gitu ya pasti pernah cium parfum itu dan parfum ini tuh ibaratnya fierce versi beast mode gue gak bilang beast mode yang parah banget yang bisa bertahan di kulit lo berhari-hari ya enggak tapi parfum ini tuh emang projectionnya dan longevity-nya bagus banget tapi nanti gue bakal bahas performance-nya sekarang gue bahas dulu tentang wanginya nah wangi dari parfum ini tuh dibuka dengan citrus ada sedikit watery quality nah watery quality ini gue rasa tuh dari watermelon karena kalau dari official notes-nya dia nyantumin watermelon tapi gue gak dapet watermelon yang distinct kayak misalnya di Milesim Imperial gitu yang memang wangi watermelon-nya tuh lebih kecium gitu nah disini tuh memang dapet watery-nya aja wanginya juga cukup aquatic tapi tidak salty tidak kayak apa ya gak yang amis ini aquatic-nya tuh lebih kayak yang breezy aja kayak angin laut gitu dan ada Woody Undertone dan bahkan di kulit gue ya dia tuh kayak ngasih sedikit kesan metallic sedikit banget metallic yang ngasih kesan clean nah untuk performance sendiri di kulit gue tuh bisa bertahan 6-7 jam easy dan di baju tuh bisa 8-9 jam tergantung berapa banyak lo spray tapi projection-nya di 3 jam awal ini kenceng banget jadi hati-hati kalau pakai parfum ini jangan over spray karena ya balik lagi kalau misalnya lo satu ruangan sama orang lo pakai parfum ini 5 spray aja itu semua orang bakal bisa nyium dan mungkin cukup terganggu harga dari parfum ini berkisar diantara 550 ribu sampai 600 ribu dengan botol yang cantik juga sih ini botolnya juga terkesan mahal tapi gini ya kalau misalnya orang bilang ini sintetik banget kadang-kadang tuh orang nyium wangi yang sedikit green aja atau sedikit kayak ada metallic-nya aja tuh dibilang sintetik banget karena bisa jadi wangi yang metallic atau wangi yang watery atau wangi yang sharp gitu ya kayak petit grain deh gitu itu bisa jadi tuh disalah artikan jadi sintetik padahal memang aslinya tuh essential oilnya wanginya seperti itu gitu ya nah tapi cafe ini so far gue buas banget pakai ini dan gue akan pakai terus sih pasti cafe ini oke jadi itu aja 7 parfum yang pemula friendly dan tentunya kalau buat lo yang cuma mau punya satu parfum bisa dipakai untuk segala macam situasi itu 7 parfum clone-nya dan harganya tadi udah gue jabarin nanti semua link pembeliannya kalau gue nemu akan gue taruh di kolom deskripsi gue Ander Cipta Nanda pamit sampai ketemu di video berikutnya thank you for watching bye-bye